Bagaimana dengan lip tie, dok? Apakah berbahaya? Jadi, lip tie adalah kondisi di mana terdapat selaput atau tali yang melekatkan bibir atas atau bawah ke dasar gusi dan rongga mulut. Kondisi ini tidak selalu memerlukan penanganan khusus, karenanya harus dievaluasi dulu. Kalau muncul suara saat menyusu seperti mungkin perlekatannya kurang baik. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh lip tie. Akibatnya, asim menjadi tidak optimal di produksi. Bayi juga mudah lelah saat menyusu sehingga menyusunya sebentar-sebentar. Kalau terjadi saat hari-hari awal kehidupannya, kondisi ini biasanya akan membaik seiring dengan makin mahirnya bayi menyusu. Tapi, bila keluhan berlangsung lama, kondisi ini bisa menyebabkan pertumbuhan si kecil terhambat. Jika demikian, pertimbangkanlah insisi. Insisi lip tie ini umumnya merupakan prosedur yang ringan, tidak menyebabkan nyeri dan bisa dilakukan di rawat jalan. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alodokter. Terima kasih telah menonton!